Intro Pelantikan pengurus DPD-BPI, KPNPA Republik Indonesia Sumbar yang turut dihadiri perwakilan Polda Sumbar, KPK serta gubernur yang diwakali Kesbankpol Sumbar dan Kejati Sumatera Barat pada Jumat pagi Ketua BPI DPW Sumbar terpilih Nofrizal SM yang akrab di safat Jofi secara resmi dilantik oleh Ketua DPP BPI Pusat Tubagus Rahmat Sukendar Dalam kepemimpinannya, Jofi menyampaikan dengan BPI, KPNPA Sumbar sangat antusias untuk serta dalam penegakan hukum dan bekerjasama dengan Kejaksaan Polri berikut jajaran penegak hukum lainnya untuk saling bersinergi BPI, KPNPA Republik Indonesia menargetkan bekerjasama secara profesional dalam penegakan hukum di negara ini seperti adanya informasi data tentang korupsi yang kemudian diselidiki secara akurat buktinya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dilaporkan ke penegak hukum negara Fungsi BPI sendiri sebagai lembaga sosial kontrol dalam hal ini dibentuk kepengurusan di wilayah kota dan kabupaten untuk melakukan pengawasan terhadap para penyelenggaran negara terkait dengan penggunaan anggaran maka dari itu BPI mengharapkan adanya konkret data dalam pengungkapan satu kasus korupsi dan berkaitan dengan hukum untuk nanti ditindaklanjuti oleh KPK dan penegak hukum lainnya Fungsi BPI adalah sebagai lembaga sosial kontrol dalam hal ini kita membentuk kepengurusan di wilayah kota dan kabupaten untuk melakukan pengawasan terhadap para penyelenggaran negara kita berkaitan dengan penggunaan negara jadi kita minta kepada daya jala untuk bisa sektif mungkin menemukan data yang berpengguna dengan data di daerah ya Alhamdulillah hari ini acara pelantikan sudah berjalan sukses berkaitan dengan semua pihak target kita ke depan seperti apa yang telah diamanahkan oleh DPP-DPP NPA Pusat terus ini jalanjuti adanya indikasi yang lirana tidak pekorn baik itu dari pihak kepolisian sendiri maupun itu pihak kejaksaan kita akan segera tindak lanjuti sampai di jauh ini bagaimana sinergitas dengan pihak kepolisian yang kejaksaan Alhamdulillah sampai hari ini kita sinergi dengan pihak kepolisian baik BPK sendiri juga pihak kejaksaan Alhamdulillah kita semua agak sinergi sampai hari ini dari Padang, Budi Sunandar AINews melaporkan Terima kasih telah menonton